Halo Michi, balik lagi di channel youtube aku Jiglisius Hari ini kita akan ngebahas lagi masalah jerawat Karena kalau diperhatiin di video aku yang sebelumnya Kayaknya aku udah lama banget gak ngebahas jerawat Nah ini mumpung lagi karantina Aku bener-bener punya tips yang bisa dipake buat kalian acne fighter Jadi make sure kalian nonton videonya dari awal sampai selesai Tapi sebelum ke videonya aku mau ngingetin Untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan follow juga instagram aku, Jiglisius S nya ada 2 Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Kalau misalnya kalian udah lama nge-follow instagram aku Atau nge-follow youtube, nge-subscribe youtube aku Kalian pasti ngeliat banget perubahan yang ada di kulit wajah aku Dan memang selama karantina ini aku lumayan sering nge-share Kalau pagi-pagi gitu wajah bare face aku Dan banyak banget yang nanya diantara kalian Kak yang paling ngaruh ngilangin jerawat tuh apa? Kak produk yang paling ngaruh untuk ngilangin jerawat itu apa? Buat bekas jerawat itu apa? Jadi gini, untuk bekas jerawat nanti aku akan bahas di video terpisah Sebenernya kalau misalnya kalian nge-recap video-video yang pernah aku share Mengenai produk-produk yang pernah aku kasih buat kalian Kalian bisa tontonin semuanya Aku disitu nyebutin kelebihan produknya Kekurangan produknya Dan kulit aku tuh kan kering ya masuknya Nah, aku selalu menyebutkan ini bagus banget buat kulit kering Ini bagus banget untuk kulit berminyak Kalian bisa sebenernya ngerangkum dari produk-produk yang pernah aku review Dan kalian coba sama kulit kalian Kenapa aku ngomong gitu? Karena namanya skincare itu mau nggak mau harus dicoba sendiri Pertanyaan yang paling sering tuh Produk apa yang paling ngaruh untuk aku menyembuhkan jerawat? Itu yang paling sering ditanyain seolah-olah yang kalian tunggu itu adalah Jawaban Magic Beans gitu Jawaban yang kayak Ini adalah krim ajaib yang kalian pake Terus kalian akan sembuh selama-lamanya dari jerawat Nggak, nggak kayak gitu Jadi kalau misalnya kalian ngeliat kulit wajah aku Udah mendingan Ini tuh sebenernya masih ada jerawatnya tuh Disini mungkin ini aku lagi bare face Aku cuma pake eyeliner doang Tapi muka aku nggak pake complexion Dan seperti kalian lihat Disini tuh masih ada jerawat Jadi ya jerawat itu kayak Pergulatan atau perlawanan yang tidak pernah habis Produk apa yang paling ngaruh Sebenernya buat aku sendiri Yang paling ngaruh itu Pertama pola hidup aku Kalau untuk produk itu justru tergantung Jadi kulit aku lagi dalam keadaan kayak gimana sih Terus cuacanya lagi kayak gimana sih Dan itu ngaruh banget Nah tapi di video ini aku akan nge-share Salah satu hal yang paling basic yang aku lakukan Di saat aku lagi berjerawat Untuk mengingatkan lagi sama kalian Dan kebetulan ini kan lagi karantina nih Dan mungkin hal ini bisa kalian lakukan selama karantina Oke kalau misalnya kalian ada yang belum tau Penyebab jerawat aku itu adalah karena tonik rambut Penyebabnya itu produk rambut justru Kalian bisa cek atau cari tau di video aku sebelumnya Tentang alasan kenapa aku jerawatan Dan kalau ditanya apa yang paling bisa membuat aku sembuh Dari jerawat adalah aku tau Apa yang menyebabkan aku berjerawat Jadi banyak diantara kalian yang jerawatan terus menerus Terus jerawatan menahun Justru mungkin sebenernya kalian tuh gak tau Penyebab jerawatnya apa Di video ini yang akan aku bahas itu adalah Penyebab jerawat dari makanan Nah jadi coba kalian inget-inget lagi Makanan apa biasanya yang bisa men-trigger kalian Untuk jadi jerawatan Ini aku mau ngebahas khusus untuk jerawatan Kalau ternyata kalian masih jerawatan setelah makan sehat Kalian masih jerawatan setelah mengubah pola makan Berarti mungkin penyebabnya bukan jerawat Jadi mungkin aja penyebabnya yang lain Cara mudah untuk mengetahui apa sih penyebab jerawat Yang ada di kulit wajah kita itu Gampangnya sih kita bisa datang ke dokter Atau tes di lab Biasanya ketahuan bahwa tubuh kita itu Gak cocoknya sama apa Nah kalau aku kemarin itu yang aku lakuin Aku gak ke dokter Tapi aku mencoba dari hal yang paling mendasar dulu Pada saat aku berjerawat Aku curiga banget sama makanan Dari semua yang aku baca Jerawat itu adalah salah satu cara Tubuh untuk mengetahui Kalau misalnya ada sesuatu yang salah di tubuh kita Nah salah satunya itu adalah pencernaan Jadi bisa aja makanan yang kalian makan Atau makanan berminyak yang kalian makan itu Terlalu mengandung minyak berlebih Terus udah gitu dikeluarin di tubuh Pada saat kita tidak berolahraga Terus misalnya BAB kita gak lancar Kan racun itu ada di dalam tubuh Nah salah satu cara dia keluarnya itu adalah Melalui pori-pori di kulit Dan itu kalau misalnya pori-pori di kulitnya ada di wajah Itu bisa menyebabkan jerawatan Kalau misalnya si pori-porinya itu kotor atau tersumbat Berarti salah satu faktor yang aku pikir ini bisa jadi penyebab jerawat Aku selalu berpikir makanan Pada saat aku lagi merasa bahwa aku lagi jerawatan parah Yang kalian bisa lihat lah di video aku sebelumnya Di detik itu juga aku langsung diet makanan Diet yang aku lakuin apa? Pertama aku cuma makan buah-buahan aja Jadi aku sarapan buah-buahan Ngemilnya buah-buahan Terus udah gitu makan siang Aku masih makan siang Aku masih makan nasi Tapi nasinya dikurangin Dan aku stop sama sekali yang namanya goreng-gorengan Jadi aku makan sayuran yang direbus Daging ayam pun aku rebus Terus pokoknya daging-dagingan aku rebus Aku gak makan junk food sama sekali Aku stop semua makanannya Kayak makan tahu juga direbus Aku stop makan gula Aku stop makan pedas yang pasti Dan yang paling utama tuh aku stop indomie pada saat itu Jadi aku cari tahu semua makanan yang ada kemungkinan menyebabkan jerawat Langsung aku stop Makanan diantaranya yang menyebabkan jerawat tuh kayak produk dairy Kayak susu, keju, terus kopi Itu semua aku stop Terus udah gitu lah junk food juga aku stop Karena itu kadar garamnya tinggi dan kadar gulanya juga tinggi Dan akhirnya aku bener-bener pola hidup sehat Pada saat itu kulit aku membaik Membaik tapi tetap jerawatan Kamu bayangin gak sih? Kayak aku udah makan, ngemil, semuanya tuh yang sehat Gak pedas, gak berminyak Tapi kulit wajahku masih jerawatan Nah disitu aku mikir Oh kayaknya penyebabnya tuh bukan makanan deh Pada saat aku diet makanan Aku ngejalaninnya kurang lebih 3 minggu sampai sebulan Karena aku berpikir gini Mungkin selama 3 minggu aku akan melakukan detox gitu Sama tubuh aku Lebih banyak makan-makanan bergizi Gak makan-makanan baso aci Seblak gitu Aku skip itu selama hampir 1 bulan Pertama sih memang tubuh aku menjadi lebih fit Kulit juga gak ke kulit wajah yang jerawatan ya Kulit kayak di tubuh juga itu kerasa banget lebih enak Cuma jerawatnya masih ada Nah setelah itu baru aku mencoba untuk skincare dan lain-lain gitu lah ya Nah setelah akhirnya jerawat aku sembuh Itu tuh kan lumayan lama ya Jadi waktunya Aku tuh udah tau bahwa Oh makanan tuh bukan penyebab aku berjerawat Akhirnya aku tuh makan kayak Oh mulai biasa lagi Mulai bebas lagi Tapi mulai terlihat ada perubahan di dalam kulit wajah aku Begitu aku tau penyebab jerawat aku itu adalah tonik rambut Aku makan juga masih makan sehat Itu kulit aku semakin cepat untuk penyembuhan si jerawat dan bekas jerawatnya Kulit aku jadi gak terlalu berminyak Kulit aku jadi gak dehidrasi Terus kulit aku juga jadi gak terlalu kering Lebih kenyal Terus udah gitu Lebih enak banget Dan gak ada yang namanya pori-pori tersumbat Itu bener-bener kayak jerawatnya itu masih ada Tapi tidak parah gitu Begitu aku stop produk yang nyebabin jerawat Si kulit aku perlahan-lahan membaik Diikuti dengan pola makan yang memang saat itu aku bikin sesehat mungkin Nah permasalahan muncul di saat aku mulai sering mengkonsumsi boba Terus mengkonsumsi gula Kayak es kopi-es kopi gitu Dan makan pedas Setelah aku sembuh dari jerawat Aku mulai kembali lagi ke pola makan aku yang biasa Karena pola makan yang terlalu sehat malah bikin aku stres Aku kembali lagi ke pola makan aku biasa Tapi pada saat itu kan lagi nge-trend minuman boba tuh baru pertama kali Itu aku yang namanya sering banget jajan boba Dan akhirnya ternyata muncullah jerawat Jerawat aku kalau udah urusan makanan itu pasti disini Dan disini Terus si jerawatnya tuh yang gede-gede banget Terus sakit Tapi gak ada matanya Jadi kayak bingung gitu loh nge-treatmentnya harus gimana Bener-bener cuman kita bisa kasih sama spot treatment Terus-terusan Sampainya dia hilang sendiri Dan kalau misalnya aku udah mulai berjerawat disini Itu kan artinya makan aku gak bener ya Nah dari situ Biasanya aku langsung balik lagi ke pola makan aku yang lebih sehat Perlahan-lahan Oh habis itu Baru si jerawatnya kayak hilang sendiri Tapi aku tambahin dengan spot treatment Nah jadi apa sih inti aku ngomong Dari tadi panjang lebar soal makanan Kalau misalnya selama ini Kalian masih berkutat dengan jerawat Terus kalian pengen sembuh dari jerawat Tips dari aku sih satu Kalian cek dulu penyebab jerawatnya apa Hal yang pertama aku lakukan pada saat aku jerawatan adalah aku cek pola makan aku Jadi aku gak langsung ngecek sama skincare Kok yang aku lakukan aku perbaiki pola makan dan pola tidur aku Tapi cek pola makan juga jangan bergantung sama satu Misal gini ya Aku udah diet tuh pake nasi merah sama sayuran doang Tapi kok masih jerawatan Pertama bisa aja penyebab jerawat kamu tuh justru sayuran dan si nasi merahnya Karena mungkin si kandungan gulanya bikin jerawatan Yang kedua bisa aja kalau misalnya Ah udah kok udah makan sehat Tapi tetep jerawatan Ya berarti penyebab jerawatnya bukan makanan Cuma menurut aku mengubah pola makan menjadi yang lebih sehat itu Gak ada ruginya kok Tetep enak gitu Tetep bagus ketubuh Bahkan kalau kita lagi jerawatan Itu akan mempercepat kesembuhan jerawat Jadi cara yang pertama hilangkan semua kebiasaan makanan Yang kayak berminyak, pedes Sekarang kan lagi karantina seperti yang aku bilang Lagi WFH Kalian lagi lebih banyak di rumah Namanya lebih banyak di rumah tuh kan lebih bisa ngatur makanan apa yang mau kalian makan Kalau sebelumnya kan pasti ada alasan Tapi aku ngantor di kantor tuh susah cari makanan sehat Tapi aku tuh sekolah Di sekolah tuh jajanannya mana ada jajanan sehat Nah sekarang kan yang sekolah lagi libur tuh Diem di rumah Yang kerja juga mungkin banyak diantara kalian yang kebagian karantina atau kerja di rumah Sehingga kalian bisa punya banyak waktu untuk lebih mengeksplor diri kalian sendiri Karena jujur kalau ditanya produk apa yang paling ngaruh Hal yang pertama yang akhirnya membuat aku sembuh dari jerawat adalah mengetahui penyebab jerawat aku apa Itu yang pertama Tapi aku fokus dulu ke makanan Karena banyak orang yang berjerawat itu dipengaruhi oleh makanan daripada sama skincare Karena banyak juga yang curhat sama aku Bahkan gak satu orang yang curhatnya tuh gini Kak aku tuh jerawatan parah loh Terus aku bilang pola makannya gimana Pola tidurnya gimana Karena dua hal itu menurut aku penting banget sih Pola makan dan pola tidur Terus pada saat ngebahas soal makan Iya soalnya aku suka banget makan pedas Aku tuh makan kadang selalu yang berminyak Terus aku bilang coba aja dikurangin Coba aja stop makan pedasnya Terus jawabannya malah kayak Aduh aku tuh makan gak bisa kalau gak pedas Ya logikanya sih menurut aku Kalau memang kalian pengen banget sembuh dari jerawat Ya harus mau ngelakuin apapun hal bagus yang dilakukan untuk ngilangin jerawat Jadi jangan pengen sembuh dari jerawat tapi gak mau makan sehat Pengen sembuh dari jerawat tapi gak mau tidur on time gitu Segala sesuatu itu pasti ada pengorbanannya tapi worth it banget Karena yang aku rasain di saat aku jerawatan Sampai akhirnya aku sembuh juga itu bukan magic gitu Bukan yang tiba-tiba malam-malam aku jerawatan Terus aku pake krim besoknya aku langsung sembuh Enggak gak kayak gitu Itu prosesnya hampir 6 bulan lebih Nanti aku ceritain mengenai cara milih skincare Cara menggunakan skincare di video berbeda Ini tentang makanan aja Aku ngabisin waktu 1 bulanan Untuk akhirnya aku tau bahwa Oh ternyata pada saat itu aku jerawatan parah bukan karena makanan Tapi kalau misalnya aku makanan gak dijaga Aku tuh bisa jadi jerawatan parah lagi Dan aku tau oh makanan yang paling ngaruh Membuat aku jerawatan lagi itu adalah makanan bla 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 Pokoknya kalau aku makanan tuh udah pasti pedas Gula sama minyak itu tidak bisa terelakkan Gula itu minuman-minuman manis gitu Itu udah pasti bikin aku jerawatan Jadi itu efek aku mengenali diri sendiri Jadi aku tau kalau misalnya Oh kayaknya aku udah terlalu banyak nih minum-minuman manis Kayaknya harus aku stop Kalau enggak aku bakal jerawatan banget Itu hal terpenting yang kalian butuhkan Untuk diri kalian sendiri Karena justru banyak yang nanya sama aku Kak tapi aku gak tau penyebab jerawatnya apa Aku kasih tau sama kalian Kalau misalnya kalian aja yang punya mukanya Yang punya badannya gak tau penyebab jerawatnya Apalagi aku aku pasti akan lebih gak tau gitu Aku kan gak tau pola makan kalian seperti apa Aku gak tau pola tidur kalian kayak gimana Caranya gimana ya kalian ikutin yang aku omongin Start dengan mengganti pola makan kalian Apakah itu ngaruh atau enggak Apakah setelah kalian makan makanan yang sehat Jerawatnya membaik atau enggak Baru abis itu ke step berikutnya Step berikutnya nanti aku akan bikin di video berbeda Cuma aku pengen make sure dulu sama kalian Coba cek lagi pola makan kalian Coba cek kalian tuh gak bisa makan buah-buahan apa sih Coba cek lagi kandungan buah-buahan yang kalian makan tuh apa Karena aku pernah juga nerima orang yang cerita Kak aku tuh jerawatan katanya Karena gak bisa makan gula Terus akhirnya aku makan buah Tapi malah jerawatan Dan ternyata buah yang dia makan itu adalah buah anggur Sedangkan anggur itu salah satu buah yang kandungan gulanya cukup tinggi Karena memang dia itu tubuhnya emang bener-bener gak bisa berhubungan sama gula gitu Jadi begitu dia ngemilnya buah Tapi buahnya anggur ya tetep jadi jerawatan Jadi kalian bener-bener harus mengenali diri kalian sendiri Dan kenali produk-produk yang mau masuk ke dalam tubuh kalian Nanti lama-kelamaan juga akan terbiasa At least jadi gini loh maksud aku Kalaupun kalian suka pedas Atau kalian suka banget sama makanan manis Kalian akan tahu limit mana yang akan bisa diterima sama tubuh kalian Misal kalau biasanya kalian makan pedas setiap hari Ya nanti kan bisa Oh ternyata kulit aku masih baik-baik aja nih Kalau misalnya aku makan pedas seminggu 3 kali Atau seminggu 2 kali gitu Jadi tetep bisa dinikmati Bukan artinya kalian harus diet 100% Gak boleh Ya boleh kayak gitu Kalau memang kalian pengen kulitnya bagus Cuma saran dari aku kembali lagi Temukan penyebab jerawatnya apa Salah satu caranya adalah Kalian cek dari pola makan dan pola tidur Kalau untuk ngebahas skincare nanti di video berikutnya Aku akan ngebahas lagi Karena yang paling penting Begitu kalian mengenali diri kalian sendiri Kalian tahu penyebab jerawatnya apa Nanti akan lebih mudah untuk menyembuhkannya Nah paling segitu dulu videonya Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai Aku sih berharap video yang aku bikin kali ini Bisa bermanfaat buat kalian Dan aku mau ngingetin lagi buat kalian Kalau misalnya kalian agni fighter Kalian lagi berjuang sama jerawat Aku mau ngingetin kalau misalnya Kebiasaan kecil itu amat sangat berpengaruh sama kulit kita Kadang kebiasaan yang kita anggap kayak Ah gak apa-apa sekali doang Ah cuman gini doang gak apa-apa kok Ya masa gitu doang Yang gitu doang gitu doang Itu kadang amat sangat berpengaruh sama kulit kita Jadi menurut aku langkah baiknya Kita coba perbaiki sedikit-sedikit dan pelan-pelan Baru kita perhatiin progres dari kulit kita Selama aku berjerawat Aku belajar banyak banget mengenai kulit Sampai sekarang aku tahu Apa yang harus aku lakukan dengan kulit aku Kalau jerawatan Tapi itu memang prosesnya amat sangat panjang Jadi kalau misalnya kalian Agni fighter Udah bertahun-tahun jerawatan Semangat dan pelajari kulit kalian Dan pelajari tubuh kalian Supaya kalian lebih ngerti gitu Karena kalau misalnya kalian gak ngerti Sama tubuh kalian Gak kenal sama kulit kalian Dan hanya dibombardir Dengan menggunakan berbagai macam skincare Itu sayang banget gitu Kalian ngabisin waktu Kalian ngabisin uang juga Jadi langkah baiknya mulai sekarang Mumpung lagi karantina Mumpung sekarang tuh kayak Semua kegiatan kita jadi melambat Kita jadi punya banyak waktu kosong Mungkin ini saatnya Untuk kita lebih mengenal kulit kita Dan lebih mengenal wajah kita Oke kalau misalnya ada yang mau ditanyain Kalian bisa langsung tulis di kolom komentar Atau kalian bisa langsung follow instagram aku Jiglicious S nya ada dua Dan kalian bisa DM aku juga Oke segitu dulu Makasih udah nonton videonya dari awal Sampai selesai Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Sampai ketemu di video berikutnya Bye Sampai ketemu di video berikutnya